Halo teman-teman semua kembali lagi bersama aku Bobby jadi kali ini aku akan bikin video semacam vlog kecil-kecil aja vlog sederhana aku mau ajak keluarga aku pergi liburan ke sebuah pantai yang ada di daerah Sanur Coy kalau nggak salah daerah Bali Timur eh pantai Semawang aku udah pernah nyoba kesana sekali kalau waktu itu pagi-pagi ya siang-siang waktu itu yang harusnya orang datang pada pagi aku siang banget Coy panasnya terik dan beberapa hari ini hujan parah berhari-hari dan hari ini udah terang lagi jadi aku ingin aja kalian semacam melihat-lihat Bagaimana kondisi pantai Semawang tahun 2023 setelah pasca pandemi jadi seperti apa pantainya jangan lupa ikuti channel channelin terus sampai bertemu di pantainya Coy selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 kan ada apa di sana jalan kaki jalan kaki bentar ke disini lebih adem cuman enggak ada ini tempat tidur-tidurnya gitu ini apa sih yang gondok kan coba kita lihat ada apa di sana kok ada kabarnya wah ada kok kok berarti panjang pantenya cuman yang di sini enggak seramai sana ya apa karena udah-udah siang ya pedestrian dan jalur sepeda tapi untuk dibilang pantai lumayan rapi coy jadi dibuatin dua jalur gitu jadi orang nggak akan kena kena sepeda sebentar kita ngelanggar coi entah kita lewat gilur sepeda coy oh kayaknya ada hotel disini hotel apa resort ya Oh iya ini makinnya hotel oke lah kayak makin kesana makin milik hotel kita balik kali ya Oh tapi keren-keren ada semacam kayak yang henging henging apa henging tergitu aduh capek gila keren banget saya sumpah ini kayak ruang meeting eh orang makan bersama orang meeting coi ada kayak gazebo wah tau gitu nyoba sekali-sekali nginep gini coy oke ada pul tempat duduk tempat tidur oke aku ambil kiri mungkin saya nanti aku akan bikin vlog khusus buat eh apa namanya eh wah gila keren banget bikin vlog khusus semacam kita liburan di hotel gitu coy staycation di hotel yang ada di Bali aku jadi penasaran kayaknya budgetnya karena harusnya setelah pandem ini belum terlalu naik banget ya harapanku sih kalau ada yang masih harganya masih masuk akal kayak aku perlu coba coy hitung-hitung kita memaksimalkan liburan di Bali aku sih sebenernya ngekos coy disini coy ngekos bulanan jadi ya sementara aku tinggal di pemogan darah pemogan tapi kalau kita cuma di pemogan doang atau di pasar doang makanya rugi banget kalau kita nggak coba coba keluar masih banyak tempatnya aku belum samperin seingetku aku belum ke daerah seminyak eh seminyak udah belum ya kayaknya belum deh aku belum eksplor daerah jimbaran uluwatu daerah pantai pandawasana adung benoa nusa dua janyar aku belum eksplor ubud ubud pun aku belum eksplor tidak aku masih di area-area sini sih sanur kuta dan pasar wah si lobot lakang wah gelap banget mukaku bisa agak lebih serang dikit nggak kok agak-agak miring gini mungkin saya nanti oh gila nanti aku coba cari list hotel yang harganya nggak terlalu tinggi aduh aku sebenarnya masih kurang pede saya buat ngerekam ngobrol kayak gini kurang pede banget cuman ya sudahlah kita coba aja tapi view-nya nggak ada gini ya kalian lihat view tembok anjay rencanaku disini mungkin bisa agak lama coy sampai aku dapet semua tempat yang aku mau kunjungin mungkin kecuali Bali Utara ya Bali Utara aku terlalu jauh aku nggak sanggup buat perjalanan bulat-balik disana bahkan aku juga mau ke Ubud aja udah mau lewat bahkan aku mau ke Ubud aja aku perlu dateng dan nginep coy mungkin aku berangkat Sabtu pagi pulang Minggu siang eh berangkat Sabtu siang pulang Minggu siang biar kita bisa menikmati hotelnya bener-bener maksimal coy nggak rugi kita udah bayar sekian 100 ribu sampai sejuta tapi kalau nggak menikmati rugi banget tuh di belakangku tadi yang area belanja itu coy pindah kamer depan kali ya oh jadi orang sini nyebutnya ini sunbat coy aku kadang masih nyebutnya sunlauncher atau fullbat tapi mereka nyebutnya sunbat ya ada yang pinjet juga kayak aku udah beres-beres nih udah siang banget oh ini penyawaannya nih dema sepeda sanur basic rental oh alam minyak banget aku nengit peda coy dulu aku di mandalika saya inget 50 ribu coy satu jam aku lupa oh ini penyawaan eh bukan kok pelatihan coy sewa dan pelatihan mungkin next time aku bakal nyobain di setuja coy aku coba nongkrong sekali disini aku nggak tau mungkin harganya sama kayak MACD kali ya mudah-mudahan nggak terlalu mahal ya nuartanya sih bagus ya mungkin nanti di bagian ini bakal ada video yang suaranya mati karena copyright aku harus ambil ambil anduk dulu buat si Kamil biar dia bisa mandi terus kita cabut udah siang juga agak mendung sih mana motornya tadi motor kalau nggak salah setelah patung ini oke lah kalau gitu thank you buat teman-teman yang sudah nonton thank you yang sudah like komen dan subscribe thanks buat yang udah nonton ini dari awal sampai akhir aku udahan dulu nanti aku cari momen lagi buat bikin vlog selanjutnya thank you semuanya see you selamat menikmati 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 selamat menikmati